Di sini saya tidak bicara masalah fasilitas, di sini saya tidak bicara masalah kualitas pupuk yang bagus Tapi di sini saya bicara hasil, hasil dari lahan kering Di sini sama sekali saya tidak menggunakan sistem irigasi ataupun menggunakan selang drip Dan di sini juga tidak ada pengairan irigasi dan ini benar-benar murni tanah kering Tapi hasil yang seperti ini, ini sudah cukup luar biasa sekali Karena bagi kami, buat apa fasilitas kita bagus untuk bercocok tanam, berbudidaya tanaman melon ataupun tanaman-tanaman yang lain Tapi kalau hasilnya juga masih seperti kita bercocok tanam di lahan havaran Saya melakukan pemanenan tanaman terong, tapi ini saya membuktikan masalah hasil apa yang saya jalankan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma soli ala sayyidina mohammadin wa alali sayyidina mohammad Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia Jika Anda-Anda menyukai video saya Tolong bantu like, komen, dan subscribe Siapa tahu video-video di channel Heri Petani Indonesia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat Anda-Anda semua Pada pagi hari ini, teman-teman, saya akan memetik tanaman terong ungu saya Jadi, saya berkebun ini memang niatnya Di samping saya berkebun, hobi masalah tanaman Ini sangat panjang sekali, teman-teman Bisa melihat ini ada sekitar 40 cm Untuk perawatan terong ungu sendiri, teman-teman Sebenarnya cukup mudah Saya di sini Mencoba untuk terong ungu saya ini Saya tumpang syarikan dengan Tanaman melon Jadi, memang ini jarang dilakukan oleh teman-teman saya Para petani Apalagi ini jenisnya, jenis melon Sakata glamor Saya tumpang syarikan dengan tanaman terong ungu Di sini saya tidak bicara masalah fasilitas Di sini saya tidak bicara masalah kualitas pupuk yang bagus Tapi di sini saya bicara hasil Hasil dari lahan kering Di sini sama sekali saya tidak menggunakan sistem irigasi Ataupun menggunakan selang drift Dan di sini juga tidak ada pengairan irigasi Dan ini benar-benar murni tanah kering Tapi hasil yang seperti ini Ini sudah cukup luar biasa sekali Karena bagi kami Buat apa fasilitas kita bagus Untuk bercocok tanam Berbudidaya tanaman melon Ataupun tanaman-tanaman yang lain Tapi kalau hasilnya juga masih seperti Kita bercocok tanam di lahan havaran Ini hampir 2,5 kg Teman-teman ini Ini saya melakukan pemanenan tanaman terong Tapi ini saya membuktikan masalah hasil Apa yang saya jalankan di sini Di sini terus terang Saya di sini hanya mencoba Mencoba bagaimana lahan-lahan yang kering Lahan-lahan yang gersang Lahan-lahan yang notabene Itu tidak bisa dipergunakan untuk Budidaya tanaman melon Tapi di sini saya pergunakan Untuk budidaya tanaman melon Dan saya tumpang syarikan Dengan tanaman terong ungu Ini teman-teman bisa lihat Hasil terong ungunya Dan ini juga hasil melonnya Ini sangat luar biasa sekali Yang saya cari di sini Hanyalah lahan yang benar-benar Kata orang lain itu gersang Dan tidak bisa dimanfaatkan Untuk bercocok tanam Tapi di sini saya berusaha Untuk mengelola Ataupun memproses Ini hasil-hasilnya teman-teman Ini saya kasih tahu Terong ungunya Dan juga melonnya Hasil panet ini Ini tidak saya jual teman-teman Ini akan saya bagikan Kelingkungan Ataupun tetangga sekitar Jadi Saya sarankan Buat teman-teman semua Mari kita bercocok tanam Dari kita memproses Lahan yang gersang Lahan yang bedak subur Kita jadikan menjadi Lahan yang subur Jika kita hanya bicara Fasilitas Bagi saya Kita tidak usah belajar Karena fasilitas semua daik Insya Allah Buat pertanian pun Juga hasilnya akan maksimal Oke teman-teman Silahkan tonton Videonya sampai akhir Pemetikan Pemanenan Tanaman Terong ungu saya Yang saya tumpang Sargan dengan Tanaman melon Itu melon-melonnya Ini bukan Rekayasa teman-teman Dan ini Saya juga Langsung Mengisi suara Secara langsung Saya tidak pernah Mengedit video Membuat video Seindah mungkin Hanya untuk Keperluan konten Tapi saya berusaha Membuat konten Untuk keperluan Teman-teman semua Yang ingin belajar Berkebun Mereka semua Hanya mempunyai Lahan-lahan yang gersang Mereka semua Tidak ada modal Untuk membuat Greenhouse Ataupun Sarana hidroponik Untuk bercosok tanam Tapi disini Saya tekankan Buat teman-teman semua Mari kita Bercosok tanam Mari kita mengelola Lahan-lahan yang kosong Lahan-lahan yang tadus Kita menjadikan Lahan yang subur Mari kita Cintai alam Mari kita Sayangi alam Insyaallah Alam itu akan Memberikan hasil-hasil Bumi yang cukup Bermanfaat Buat kita sendiri Buat keluarga Dan buat Lingkungan Di sekitar kita Alhamdulillah Teman-teman Ini pemerintahan Tanaman terong ungu Sudah selesai Saya lakukan Alhamdulillah Cukup dapat Lumayan banyak sekali Dan insyaallah Nanti akan Saya bagi-bagikan Siapa tahu Kita bisa berbagi Dengan berbagi Riski Insyaallah Allah akan Mengganti riski Yang cukup luar biasa Memang tujuan saya disini Saya tidak fokus Dengan hasil Jual dari kebun saya Tapi disini Saya bicara Masalah hasil Dengan Lahan yang saya proses Lahan-lahan yang sulit Saya proses Sehingga menyebabkan Lahan itu Akan menjadi subur Terima kasih Selamanya atas supportnya Terima kasih Selamanya telah Selalu menemani Channel Hari Petani Indonesia Saya minta doa Dan dukungannya Insyaallah Saya akan memberikan Ilmu-ilmu yang bermanfaat Dengan fasilitas Yang cukup murah Menghasilkan buah Ataupun sayur-sayuran Yang bermanfaat Tidak kalah Dengan sahabat-sahabat kita Yang mempunyai Fasilitas yang lebih Insyaallah Saya seperti itu Kita disini Sama-sama berkarya Dan kita itu Bisa bermanfaat Buat teman-teman Kita semua Jika teman-teman Yang sudah membuat konten Berarti mereka semua Sudah ahli Di bidangnya Makanya bagi saya pun juga Kalau saya komentar-komentar Di channel teman-teman semua Yang saya lakukan Hanya men-support Channel mereka Saya tidak mau Mengajari mereka Karena saya yakin Mereka semua Sudah ahlinya Tugas saya Komentar di channel Sahabat kita Kita hanya Mengomentari Dan kita hanya Men-support mereka Tapi kalau Kita berkomentar Di channel teman-teman kita Kita mengajari mereka Marilah kita profesional Walaupun Profesi kita berbeda Tapi kita Satu hati Satu rasa Yaitu Ingin memajukan Channel kita Masing-masing Dengan cara apa Saling menghargai Dan saling Mengerti Karena Tidak munafik Kita membuat channel itu Pengen dimonetisasi Dan sedikit Insya Allah Akan mendapatkan riski Tapi jika teman-teman Komen Misalnya komentar Di channel-channel kita Ataupun channel Sahabat-sahabat kami Tujuan teman-teman Hanya ingin memimping Yang punya channel Itu namanya Tidak fair Teman-teman Mari kita saling Menghargai Mari kita saling Men-support Channel kita Masing-masing Walaupun kita Ada perbedaan Walaupun channel kita Itu tujuan Berbeda Tapi hati kita Tetap satu Yaitu Ingin berkarya Membuat konten Yang bermanfaat Di youtube Mungkin hanya ini Teman-teman Yang bisa saya sampaikan Pada teman-teman semua Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Disini tidak ada niat Kami untuk Mengkritik Anda Menjustifikasi Anda Tapi disini Saya mengajak Anda Saling menghargai Bagaimana Tata cara Membuat konten Yang baik Wabilahi Taufik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Buat Anda Salam sukses Buat para petani Di seluruh Indonesia Terima kasih Terima kasih